Halo apa kabar, ketemu lagi sama aku di readingan bulan Oktober untuk Scorpio Apa kabar Scorpio, di tanggal 1 ini semoga kalian selalu berbahagia Karena aku lihat readingannya bagus banget untuk bulan Oktober ini Di bulan Oktober nampaknya kamu akan penuh kebahagiaan Kamu akan penuh energi Semoga ini selalu resonate ya buat kalian Walaupun energi bersifat vice versa Orang-orang Scorpio aku lihat di bulan ini Dia akan punya semangat hidup Dia akan punya inspirasi baru Karena mungkin ada cinta baru hadir dalam hidupnya Mungkin ada cinta yang terbalas Mungkin dia baru merasa sungguh-sungguh dicintai oleh orang yang tepat Di bulan Oktober ini kalian full penuh kebahagiaan Dimana yang ilahi memberikan izinnya bahwa kamu bisa union Entah kamu bertemu cinta sejati Entah kamu baru saja dilamar atau akan menikah Atau kamu merasa menemukan seseorang yang tepat buat dirimu Saya melihat dari kalian ada yang menemukan cinta sejati ya Twin flame gitu Kedatangan seorang twin flame Jiwa sejati Pasangan sejati gitu Yang dengannya kamu merasa nyaman Penuh kebahagiaan Meskipun dari kalian ada hubungan yang mungkin masa lalunya berantakan Tapi gak bisa lepas dari dia Kali ini di bulan Oktober Kalian mengalami penyatuan Mengalami sepibrasi Mengalami Apa ya Satu ritme yang sama dengan dia Dengan pasangan kamu Dia mencoba menyelami kamu Dia mencoba mengerti tentang kamu Dia mencoba mengalah bersama kamu Demi untuk bisa bersama dengan dirimu Hari-hari akan dipenuhi kebahagiaan di bulan Oktober Dimana segala yang kamu inginkan perihal percintaan itu dapat terlaksana Permintaan apapun dituruti oleh dia Kamu memasuki fase penuh kedamaian dalam hubungan Pertengkaran Keributan pas lingkuan itu hilang seketika Dengan Apa ya Dan dengan datangnya Siklus baru Yang ilahi berikan kepadamu Ribbon New baru New relationship baru Entah dengan pasangan lama Ataupun pasangan baru Tapi disini Seperti ada yang terbarukan di dalam hubungan Mungkin dengan pasangan yang lama Tapi merasa baru kembali hubungan Mengenal kembali Memaafkan Kemudian Mempunyai rasa yang baru Kamu akan penuh semangat menyambut hubungan ini Menu kebahagiaan di bulan Oktober saya melihat Karena kebahagiaan itu akhirnya kamu menghayati gitu Hari-hari kamu dengan rasa syukur kepada yang ilahi Vibrasi yang terpancar dari cinta tanpa syarat ini yang diberikan kamu ataupun pasangan kamu Itu membuat kamu mengerti betapa Tuhan yang ilahi menyayangi dirimu Kamu akan lebih banyak menyelam ke dalam diri dia ataupun dirimu Kamu bercoba untuk berusaha memahami dia dan diri kamu Akan perjalanan hidup ini Seiring bersama waktu Kamu mulai merangkai hari-hari masa depan Kamu mau mulai merencanakan Apa yang ingin kamu kapai bersama dia Impian-impian yang kalian ingin wujudkan di Apa di bulan yang lalu tertunda mungkin Kalian akan coba wujudkan di bulan ini Harapan-harapan itu Kalian sudah mulai rangkai sejak ini Karena kalian merasakan menemui belahan jiwa Yang sepibrasi, sefrekuensi Masalah tiba-tiba semuanya hilang Bersama dengan datangnya frekuensi yang baru Datangnya getaran releansi yang baru ini Seperti terbarukan Dan kamu akan banyak melakukan meditasi Perenungan diri Lebih banyak koreksi ke dalam Akibat vibrasi cinta tanpa syarat ini Yang divibrasikan Tuhan atas diri kalian berdua Dari segi ekonomi Kalian baru akan mulai merintis dari awal Saya melihat Dari kerubuhan ekonomi Kepahitan Dari masa pandemi ini Kalian baru mau mulai bangkit Tapi kalian sudah punya rencana tahapan-tahapan Yang akan kalian bangun Kalian tata dari segi ekonomi Kalian sudah punya vision-vision Mau dibawa arah kemana kehidupan ekonomi kalian ini Secara spiritual kalian mempunyai Satu misi jiwa Misi ilahi Yang sudah ditagih oleh yang ilahi Untuk langsung dilaksanakan Kalian akan terkoneksi Terbimbing oleh frekuensi ilahi Yang akhirnya kalian akan melaksanakan Satu profesi baru Dimana profesi baru itu Akan menuntaskan semua misi jiwa kalian Tuntunan itu getarannya semakin nyata Di bulan Oktober Kalian akan lebih fokus ke dalam diri Untuk melaksanakan Semua tuntunan ilahi Semua yang dikendaki ilahi Dalam menjalankan misi jiwa ini Dan anugerahnya adalah Kedamaian hati Anugerahnya Adanya union dalam hubungan ini Orang-orang skorvio Di bulan Oktober ini Nampaknya sedang ditegur oleh yang ilahi Untuk segera melaksanakan tugasnya Tugas amanah yang ditetapkan dirinya Untuk ada di muka bumi ini Atas keberadaan diri dia Dan ketika kalian melaksanakan itu Kalian mencapai kebahagiaan Di dalam hati Kedamaian Cinta kasih Hubungan yang menyatu Union Energi yang kasih sayang yang berlimpah Ekonomi yang berlimpah Dan sebagainya Rencana-rencana yang mulai terrealisasikan Hari-hari Hari-hari terasa seperti Penuh makna Hari-hari seperti Sebuah Impian yang mewujud nyata Seperti hidup di dalam negeri dongeng Tapi itu nyata Itu yang akan kalian rasakan Di bulan ini Di bulan Oktober Dan seterusnya Buat Skorpio Inilah bulan is the best Buat kalian Jadi sadarlah kalian Untuk memperhatikan Transisi yang terjadi Di dalam hidup kalian ini Jangan lupa perhatikan Sun Moon Rising Segennya Buat kalian Agar selalu resonate Dari setiap readingan Terima kasih Sudah bersama-sama aku Skorpio Ingatlah tugas Misi jua yang ditetapkan ilahi Kemudian jalankan di bulan ini See you Bye-bye